Terima kasih. Terima kasih tahu dong kalau visitor ke Taman Baca itu berapa banyak dalam sehari. Mungkin bisa di-share ke kita. Dari data yang tadi dikatakan, kita juga meyakini bahwa minat baca di tengah-tengah masyarakat ini masih sangat kurang khususnya di Indonesia ini. Tapi saya masih optimis bahwa hadirnya minat baca ini ketolak-ukurnya bukan dari kunjungan masyarakat ke Taman Baca atau perpustakaan-perpustakaan. Bahwa minat baca hadir bukan hanya kita lihat dari hal itu. Kita lihat bahwasannya digital sekarang menguasai dan banyak juga buku-buku digital. Tapi di sini Taman Baca kita hadirkan dengan tujuan bahwa buku bukan lagi barang asing di tengah-tengah masyarakat. Kita mau buku itu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Makanya Taman Baca ini ada di tengah-tengah kolom favor Ciputat dan di tengah-tengah rutinitas keramaian pasar Ciputat. Jadi keapapun mereka butuh mereka bisa merapat ke sana. Artinya aksesnya sebetulnya yang kita dekatkan kepada mereka. Dan dengar-dengar katanya banyak sekali atau ada yang namanya makma ya. Betul ya? Komunitas makma. Komunitas makma ya. Ini apa sih sebetulnya komunitas apa, menaungi apa dan aktivitasnya apa? Komunitas makma itu komunitas TBM Setangsel. Jadinya TBM Setangsel. Satu Tanggerang Selatan. Satu Tanggerang Selatan itu di istilahnya diwadahi oleh komunitas makma ini. Saat ini ada berapa anggotanya di situ? Sekitar ada tujuh puluhan yang aktif ya. Tapi yang lainnya bisa sampai seratusan gitu. Oke, berarti memang TBM Ciputat ini dinaungi oleh komunitas makma. Disupply juga untuk buku-buku dan pengajaran bagaimana metode literasi untuk mengajar mereka. Ya, kami juga disupport dari buku. Kita juga diberitahu gimana caranya mengelola TBM itu sendiri. Kita juga ada pelatihannya dari situ. Oke, kemarin juga ada kegiatan mendongeng ya Mbak Fina. Iya, dan mendongeng juga kita sebenarnya memfasilitasi siapapun untuk datang, komunitas mana pun boleh datang gitu. Dan bila misalnya komunitas yang lain, wah minggu ini enggak ada nih akhirnya. Biasanya program kita kalau enggak kreativitas ya mendongeng bersama anak-anak. Jadi varianya mulai banyak ya. Iya. Dan juga infrastrukturnya udah mulai semakin bagus. Ada food salenya juga, tadi bisa senam di sana gitu. Oke, nah ini kalau saya punya buku dan ingin menyumbangkan bukunya, ini ada cara-cara khusus gak sih untuk saya bisa komunikasi dengan kalian? Cara khususnya? Kemana kita harus ya kirim? Wah, cara khususnya. Sebenarnya kita nempelin ini kontak persennya di sana, ada nomernya Doni, ada nomernya Doni, dan ada Instagramnya. Kita bisa lewat Instagram kita, at tbmkolong, wah sekalian promosi ini ya. At tbmkolong ya? At tbmkolong. Ya, di situ ada kontak persennya juga, jadinya nanti kita yang akan datang ke tbmnya, dan kita janjian dulu. Bisa janjian. Jadi bukunya dibawa ke sana langsung gitu ya? Tapi saya rasa mas, negara kita ini sudah mensupport untuk meningkatkan minat baca di tengah-tengah masyarakat. Lewat PT. POS Indonesia, dimana setiap hari Kamis ya? Setiap tahun 17 jadwalnya, nah itu mengadakan pengiriman buku gratis ke seluruh Indonesia. Mungkin masnya bisa memanfaatkan fasilitas dari POS Indonesia. Jadi enggak ada alas sekali buku-buku terpakai, yang terpakai di rupa bisa langsung. Di Daya TV juga ada sih. Itu punya kotak buku juga di Daya TV. Jadi untuk para relawan yang ingin datang ke Daya TV bisa memasukkan buku yang terkehensi. Mungkin nanti kita bisa sharing buku ya. Serih banget nih, mungkin banyak yang tadi penasaran gitu ya. Kok ikeci banget, itu interior infrastrukturnya teman-teman juga ya yang bikin ya? Sampai bisa warna-warni seperti itu. Bersama teman-teman sih ya. Iya, kita enggak bekerja sendiri, kita merangkul. Oh, merangkul semuanya. Masuk yang mural yang ada di tiang-tiang perciputat itu, itu dari komunitas mural di Tangerang Sata. Oke, jadi saya memang bekerja sama semuanya membuat jadi warna-warni dan seru seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Duni. Terima kasih, Mas Duni. Terima kasih. Sukses terus untuk TBM Kolong dan Pemirsa. Jangan kemana-mana sesudah yang satu ini. Kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.